Intro Setelah 3 hari diadakan sterilisasi di pasar besar kota Palangkaraya dengan penyemprotan disinfektan Pada hari ini pasar telah kembali dibuka seperti yang diliput oleh tim Jurnal TV pada hari Rabu 17 Juni pagi Pasar Besar setelah sempat selama 3 hari ditutup karena diadakannya sterilisasi dan penyemprotan disinfektan sehingga pada hari Rabu ini pasar dapat beraktivitas kembali Hal ini disampaikan oleh Ketua Pasar Besar Hamidan kepada Jurnal TV di kediamannya pada hari Rabu pukul 7.30 pagi Hamidan mengucapkan terima kasih kepada tim gugus tugas dan juga kepada pemerintah kota Palangkaraya yang telah melaksanakan penyemprotan dan sterilisasi di pasar besar sehingga Selasa Karin telah selesai dilaksanakan Hamidan juga mengucapkan terima kasih kepada para pedagang yang telah bersedia menutup tokonya selama 3 hari Ini semua dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga berharap semoga setelah selesainnya penyemprotan ini pengunjung pasar tidak lagi takut untuk ke pasar besar dan menjadi lebih ramai dari yang sebelumnya Terima kasih kepada seluruh pemerintah khususnya kota Palangkaraya yaitu kepada tim gugus Palangkaraya juga kepada kaporis Palangkaraya dan tim Palangkaraya mobil khusus untuk wali kota kita Palangkaraya yang telah melaksanakan penyemprotan di pasar bersama-sama para pedagang juga para pengurusnya yang sudah selesai kemarin ke depannya saya berharap sekali lagi kepada para pengunjung yang ada di kota Palangkaraya Jangan takut lagi dengan adanya kabar miring bahwa pasar besar itu banyak virusnya setelah penyemprotan ini saya rasa ini sudah mencukupi syarat bahwa untuk mematikan kuman itu harus disemprot 3 hari berturut-turut tidak boleh ada yang buka Selain itu mengenai hal penutupan pasar besar yang dilaksanakan 3 hari walaupun ada sedikit miskomunikasi dimana pemberitahuan dari pemerintah bahwa sebelumnya hanya diadakan 1 hari tetapi pada hari minggu yang lalu ada penambahan kegiatan penyemprotan selama 3 hari dan pihak pasar tetap mengikuti pemberitahuan tersebut karena tujuan dari itu semua adalah untuk kebaikan bersama memang ya kemarin ada sedikit miskomunikasi antara pemberitahuan dari pemerintah bahwa dinyatakan 1 hari nah setelah 1 hari dilaksanakan pada tanggal 14 hari minggu Juni tadi ada penambahan langsung dari Kapolres mengumumkan kita pun ikut mengikuti karena hal semacam ini tujuannya baik ya memang ada miskomunikasi saya selaku ketua pasar berupaya berupaya memberikan pemahaman kepada para berdagang alhamdulillah para berdagang akhirnya memahami dan menerima niat baik dari Kapolres juga dari aparat yang lainnya sehingga terjadilah kerjasama yang baik dari Kota Palangkaraya Yonatan Alberto Jurnal TV 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 Jurnal TV